hai hai selamat datang di channel engkamedia di video kali ini aku akan sedikit berbagi tutorial bagaimana cara membuat mata saga mode milik Uzumagi Naruto menggunakan aplikasi Autodesk Sketchbook Oke langsung saja kita masuk ke aplikasi Autodesk Sketchbook nya ini adalah tampilan awal dari aplikasi Autodesk Sketchbook langkah selanjutnya teman-teman bisa membuat sketch baru caranya masuk ke menu yang berada di pojok kiri atas lalu bisa pilih new sketch selanjutnya teman-teman bisa pilih custom teman-teman bisa atur ukurannya sesuai dengan rasio foto yang akan diedit jika sudah bisa tap jentang Oke langkah selanjutnya teman-teman bisa memasukkan foto yang akan diedit caranya masuk ke ikon jangka dan menggaris lalu bisa pilih import image Oke jika sudah seperti ini langkah selanjutnya teman-teman bisa membuat pola mata saga modenya caranya teman-teman bisa tambahkan layar baru jika sudah teman-teman bisa zoom fotonya agar lebih mudah dalam mengedit Oke kira-kira seperti ini untuk membuat pola saga modenya teman-teman bisa masuk ke ikon jangka dan penggaris lalu bisa pilih liquidus teman-teman bisa atur sesuai dengan kurnia matanya Terima kasih sudah menonton! Oke kira-kira hasilnya seperti ini Oke untuk mempermudah pembuatan pola mata saga modenya teman-teman bisa hit atau sembunyikan layar fotonya hasilnya seperti ini jika sudah teman-teman bisa tambahkan layar baru lalu teman-teman bisa masuk ke ikon jangka dan penggaris lalu bisa pilih style teman-teman bisa pilih yang kotak jika sudah teman-teman bisa buat seperti ini Oke jika sudah seperti ini teman-teman bisa masuk ke ikon jangka dan penggaris lagi lalu bisa pilih transform Oke kira-kira hasilnya seperti ini jika sudah bisa tetap centang langkah selanjutnya teman-teman bisa menambahkan layar baru lagi lalu teman-teman bisa masuk ke style lagi lalu pilih yang bulat jika sudah teman-teman bisa buat seperti ini teman-teman bisa masuk ke transform lagi jika sudah bisa tetap centang lalu teman-teman bisa memberi warna pada pola matanya caranya masuk ke ikon jangka dan penggaris lalu pilih fill selanjutnya teman-teman bisa tap di bagian yang ingin diberi warna oke jika sudah seperti ini teman-teman bisa merapikan bagian yang belum rapi oke kira-kira hasilnya seperti ini jika sudah teman-teman bisa mergi dua layar yang diatas oke langkah selanjutnya teman-teman bisa memberi warna pada matanya caranya teman-teman bisa tambahkan layar baru lalu geser layar barunya di atas foto aslinya seperti ini jika sudah teman-teman bisa buka lagi foto aslinya oke untuk memberi warna teman-teman bisa pilih warnanya terlebih dahulu jika sudah teman-teman bisa pilih pensilnya terserah teman-teman bisa pilih sesuai selera disini saya menggunakan yang ini oke jika sudah teman-teman bisa langsung mulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kira-kira seperti ini jika sudah teman-teman bisa hapus bagian yang keluar dari polanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke hasilnya seperti ini jika sudah teman-teman bisa pergi layar polanya jika sudah teman-teman bisa hapus bagian yang keluar dari matanya selamat menikmati kurang lebih seperti ini jika sudah teman-teman bisa duplikat layar yang atas lalu teman-teman bisa ubah blending layer yang atas menjadi multiply hasilnya seperti ini jika sudah teman-teman bisa turunkan opacity yang layar bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kira-kira hasil akhirnya seperti ini untuk menyimpan fotonya teman-teman bisa masuk ke icon yang berada di pojok kiri atas lalu pilih share selanjutnya bisa pilih save to device oke mungkin sekian tutorial dari saya kali ini jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan share oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati